Mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Angelina Sondak mengungkapkan kondisi DPR RI selama ia menjabat sebagai anggota badan anggaran atau banggar. Ia mengungkapkan di masa ia menjabat, DPR adalah tempat yang sangat kotor sehingga sangat mudah melakukan tindak pidana korupsi. NG, sapa anak kerapnya, merupakan anggota DPR pada periode 2004-2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009-2014, sebelum akhirnya menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet Sea Games pada 2012 lalu. Dalam wawancaranya dengan Rossi seperti dikutip dari YouTube Kompas TV pada Minggu 3 April 2022, ia mengatakan bahwa di eranya DPR sangat kotor. Ia pun membenarkan saat Rossi bertanya padanya mengenai betapa mudahnya seorang anggota DPR, terutama anggota banggar, mendapatkan uang dari proses-proses negosiasi. NG mengungkapkan, semua orang yang terkena korupsi pasti berhubungan dengan anggota banggar DPR. Tak perlu mencari sumber dana, banyak pihak akan mencari anggota banggar untuk menegosiasikan setiap anggaran dari program-program pemerintah. NG ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 3 Februari 2012. Penetapan NG sebagai tersangka ini berdasarkan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap Wisma Atlet yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Setelah melalui serangkaian persidangan pada 10 Januari 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan fonis berupa hukuman 4 tahun 6 bulan penjara terhadap NG. Ia juga dihukum denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai NG terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima pemberian uang senilai 2,5 miliar rupiah dan 1,2 miliar dolar Amerika dari grup Permai. Fonis ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta agar NG dihukum 12 tahun penjara ditambah dengan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam perjalanannya, di tingkat kasasi Mahkamah Agung memperberat hukuman NG. Majelis Hakim MA menjatuhkan fonis 12 tahun penjara dan hukuman denda 500 juta rupiah. Dua tahun berselang, Angelina mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA. Pada akhir 2015, MA mengabulkan permohonan PK tersebut sehingga fonis NG dikurangi menjadi pidana penjara 10 tahun ditambah dengan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!